Mencari matahari di kegelapan malam hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walhamdulillahi Nazira Wasubhanallahi Bukratawasila La ilaha illallah Wachtah Sadaqa wa'tah Wa nasara'abda Wa a'asid jundah Wa hasamal ahsaka wa'tah La ilaha illallah Wa la na'abudu illa iya Mughnisina lahuddina Wa naftariha alkafiru Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi haq Alhamdulillahi Al-Wahid Al-Kohar Al-Aziz Al-Jabbar Mukahur Al-Nayni Al-Nahar Al-Khali Al-Fari Al-Mussawwir Al-Nahar 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 selamat menikmati 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 Jadi ibu kita yang sudah berapat, tadi 32 tahun, itu pahalanya lebih banyak daripada kita. Susahnya kayak apa? Kalau yang guru-guru baru kan sudah. Nikmat, enak, fasilitas, sebahagia. Dulu ngetik juga susah ya, Bu. Pakai mesin tiknya luar biasa. Sampai satu kampung dengan semua kalau kita ngetik gitu ya. Mau laporan FPP susah. Bapak-Ibu yang saya hormati itu ilmu. Kita itu sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang kaya. Mengapa? Itu kalau tahu ilmunya tentang ibadah. Rok atal fajri khairu minat dunia wa mabihah. Dua rokaat sebelum subuh saja. Itu Allah akan kasih kaya. Nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang kaya. Kalau yang mau, kalau yang tahu ilmunya. Jadi Bapak-Ibu kalau kita ngan sholat, kau beliau subuh yang berorokat. Berarti kita ingin menjadi orang miskin. Bukan apa-apa. Itu baru kau beliau subuh. Belum subuhnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa khusus. Allahumma barikli umatimu bahagiran. Ya Allah berilah keberkahan umatku yang aktivitas di bagi hari. Nah kita kadang-kadang males. Habis subuh tidur lagi. Wah ini doanya jadi hilang. Ada tiga tidur yang gak boleh. Mulai sekarang kalau kita punya ilmunya. Habis tidur. Habis subuh. Kemudian habis asar. Yang ketiga habis mabrik. Yang pertama apa tadi Pak? Habis subuh. Yang kedua. Habis asar tiga. Ini terutama nanti ibu yang bensiun ini. Kemudian habis subuh jangan tidur kok. Mendingan berkarya itu. Manusia-manusia terbaik setelah orang mabrik. Di antaranya satu. Khairun Nas. An pa'ohun zinna. Sebaik-baiknya manusia. Dan yang bermanfaat untuk yang lain. Ini luar biasa. Setiap detik langkah kita mana ada. Datzat Bapak Ibu. Maka hari ini siapapun kita. Kita itu harus punya karya. Yang akan ditulis di lohon makbul. Jadi saya ternyuh. Dengar suara. Atau. Baktinya ibu. Kepada orang tua. Malaikat Bapak Ibu. Ada amalan-amalan. Yang akan ditulis oleh malaikat. Bahkan dianggap keluarganya malaikat. Dan ini jaminan. Kalau kita sudah dikenal malaikat. Itu segalanya indah. Kita judulnya gak terkenal. Gak apa-apa. Tapi yang penting. Bagaimana kita terkenal di akhirat. Contohnya siapa yang terkenal di langit. Karena malaikat menganggapnya keluarga. Yaitu Ues Al-Kharni. Bapak Ibu kenal Ues Al-Kharni gak? Kenal di mana? Cerita ya. Masya Allah Bapak Ibu. Seribu seribu seratus sembilan belas kilometer. Ues Al-Kharni menggendong ibunya. Dari Yaman ke Mekah. Ibadah Cik. Pertanyaannya Bapak Ibu. Sudah berapa kilo kita gendong ibu kita? Halo? Halo. Jadi jangan dianggap kita sudah berbakti kepada orang tua. Kalau kita sudah atau belum. Mendarmakan waktunya tenaganya untuk ibu. Maka beruntung hari ini. Kalau kita masih punya orang tua. Tapi kalau kita sudah gak punya orang tua. Sudah telan-telan diambil. Hari ini Bapak Ibu. Kalau kita masih punya orang tua. Sudah masih dekat. Apa itu dua-duanya kita punya? Maka tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Bayangkan nanti. Panas-panasan. Hujan-kehusianan. Lapar. Tapi dia tidak pernah mengeluh Ues Al-Kharni. Dari Yaman ke Mekah. Untuk menggendong ibunya. Karena ibunya sudah tua. Dan minta agar bisa ikhada haji. Mengapa Ues Al-Kharni sanggup? Karena ikhlas. Karena sabar. Karena syukur. Maka tiga ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu. Ayat yang tadi saya baca. Terdapat dalam akhir surat Al-Imran. Surat Al-Imran berapa ayat ya? Ada yang tahu? 200 ayat. Bapak Ibu pernah enggak? Solat malam. Menggunakan dua surat ini. Yang besok di Padang Masyar. Kita tidak akan merasa kesusahan. Di saat orang lain susah. Yaitu manakala kita solat malam. Membaca dua surat. Surat apa? Bukan kuliah pulhu. Itu ya. Kalian enggak lihat kita kan gitu ya? Surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Bahasa yang enggak apa? Boleh baca. Allah kasih buat mudah. Maka saya pesan khususnya. Ini masih pandemi. Mungkin waktu kita masih banyak. Setelah jadi manusia terbaik pasca Ramadan. Ada yang bermanfaat ke orang lain. Yang terbaik ke sekalian. Ada orang yang mau belajar Al-Quran. Dan mau mengamalkannya. 1 juta 27 ribu huruf. Bapak Ibu pernah? Itu enggak huruf Al-Quran? Loh. Yang ini saya sampaikan. Yang ini tuh. 1 juta 27 ribu huruf. Itu Allah akan lipat gendakan. Yang masing-masing 1 hurufnya 10 kebaikan. Di bulan Ramadan kemarin. Sampai 300 kali. Lebih. Dan huruf dalam Al-Quran itu semua mujizat. Saya ingin tanya Bapak Ibu. Kaitannya dengan huruf. Malam 27 Ramadan. Malam Ahad. Kalau masalah. Bapak Ibu tidur enggak? Halo? Tidur. Enggak pernah enggak tidur ya. Satu bulan itu. Satu malam enggak tidur. Pernah enggak? Tidur. Karena kesakitan. Tidur. Mengapa saya sampaikan. Cobalah kalau kemarin. Kita enggak bisa semangat. Karena ada dua mata yang tidak akan tersentuh waktu neraka. Dan ini mata ini harus kita rai. Satu. Ainun Bakat. Mata yang menangis. Karena takut kepada Allah. Yang kedua. Ainun Bakat. Menyakitnya ayah. Ayah saya sudah enggak ada. Belum sempat kesuksesan saya. Diri mati oleh ayah dan ibu. Tapi saya belum berbakti. Maafkan saya. Bisa nangis. Bapak Ibu. Seperti jam malam terakhir. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedosa-dosa yang pernah kita lakukan. Inilah mata yang tidak akan tersentuh waktu neraka. Tapi kadang kita mata menangis karena dunia. Mata menangis karena tahta. Mata menangis karena harta. Maaf. Kadang-kadang kita itu sudah banting tulang. Pengen jadi pejabat. Karena didolong oleh orang lain. Menangis. Itu menangis bukan karena Allah. Menangis karena paksa. Menangis karena dunia. Itu akan tersentuh waktu neraka. Tapi mata yang menangis. Yang tidak tersentuh oleh neraka. Yang takut kepada Allah. Satu. Yang kedua. Aynun batat takhusu visabilillah. Mata yang berjaga di jalan Allah. Imam Shafi'i. Saking hebatnya dia sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Habis Isa. Ambil Quran. Saking asiknya hafal Quran ya. Sampai satu hari. Satu hari. Dua kali hatap. Bapak-Ibu. Kemarin Ramadan berapa kali hatap? Ada enggak yang lima kali hatap? Empat. Tiga. Cici dua. Yang pulih enam. Imam Shafi'i itu kalau habis Isa. Muroja'ah. Sampai lupa. Eh tau-tau subuh. Sehingga kalau sholat subuh. Jalan-sholat sholat. Jalan ambil ayat buduh. Kenapa enggak batal Bapak-Ibu. Itu dahsyat ya. Karena asik. Kata sahabat Usman. Jika hatimu bersih kau tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Yang kita baru satu lembah kacal-kacal sudah mantup. Kan hati kita potong. Maka hari ini dua manusia terbaik kita raih. Sebenarnya banyak itu ya. Satu. Orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua. Orang yang terus belajar Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Sekali-kali. Sholat malam kita. Baca dua surat. Al-Waqarah sama alimrah. Abu Hurairah Bapak Ibu. Mungkin kita belum pernah ngamalkan. Abu Hurairah itu kalau sholat malam. Sepanjang malam. Kok bisa caranya dibagi-bagi. Malam. Sepertiga malam pertama Abu Hurairah. Sepertiga malam kedua. Abu Hurairah tidur. Istinya bangun. Sampai sepertiga malam ketiga. Istrinya. Sudah selesai. Tidur. Dilanjutkan oleh anaknya. Satu-satunya yang putri. Sepertiga malam ketiga. Jadi malam-malam itu penuh dengan cahaya ilahi. Jujur Bapak Ibu. Pernah nggak satu malam saja. Selama kita hidup. Malam itu penuh dengan cahaya. Di rumah kita. Pernah nggak? Pernah. Cahaya televisi. Cahaya HP. Maka hari ini. Masya Allah. Bapak Ibu. Kalau kita amalkan. Dased rumah kita. Para malam akan turun. Ke rumah kita. Maka kata. Laylatul Qadar. Itu hurufnya ada sembilan. Lang. Ya. Lang. Ta. Empat. Al-Qadar. Alif. Lang. Qadar. Empat sama lima. Sembilan. Allah sebutkan tiga kali dalam surat Al-Qadar. Inna. Inna. Nahubi. Laylatul Qadar. Wa ma'ajraqa ma'lalatul Qadar. Laylatul Qadar khairu min Abishya. Sembilan kali tiga berapa? Dua tujuh. Maka saya sampaikan kepada Jamah. Kalau kita enggak pisahin tiga sepuluh hari. Udah satu malam saja. Enggak apa-apa. Tapi tolong malam 27. Jangan kau tinggalkan. Nah ini ya malam 27 kemarin mungkin kita. Ya belum semangat. Kalau Allah masih kasih umur. Cobalah. Promoton yang datang. Allahumma qad adhan lana syahru ramadhan. Wa hadara fasalim hulana. Wasalimna lahu. Wansuqna bihi cidda wal ijtihata. Wal quwata wal nasha. Wa inna bihi minan. Hitan. Itu enam bulan sebelum Ramadan. Orang-orang shaleh itu. Semangat. Pengen ketemu lagi. Enam bulan sebelum Ramadan. Berarti bulan apa? Hapal enggak bulan-bulan Islam? Hapal ya? Saking hafalnya kelalem gitu ya. Bulan Rabu'ul Allah. Kemudian hari ini. Enam bulan kemudian. Tugasannya gini. Allahu masalimni laramadhan. Wasalim li ramadhan. Wa tusalimuhu minni mutaqabbala. Mohon kepada Allah. Agar amalan-amalan itu diterima. Kuasanya. Solat malamnya. Baca Qur'annya. Berbaginya. Silaturahimnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini karena akal. Orang kadang-kadang asal rutinitas saja. Yang kedua apa? Amal. Yang kedua amal. Orang yang akan dilapankan kuburnya. Masya Allah. Bahkan sebelum meninggal Bapak Ibu. Malekat. Mau. Malakul maut akan datang. Kita sudah dikenal oleh para malekat. Karena apa? Selalu mengamalkan ilmu. Terutama Ibu yang tadi saya sebutkan. Al-Quran. Maka. Walau ayat. Walaupun satu ayat. Jangan sampai tidak diamalkan. Yang ketiga apa? Setelah ilmu. Amal. Adil. Saya ini. Rata-rata kita belum bisa buat adil. Adil itu hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah kasih kita mata. Kita tidak adil. Lebih banyak untuk sia-sia. Allah kasih telinga. Kita kurang berbuat adil. Tadi kan telinga ini. Suruh membaca ayat-ayat Allah. Itu enggak. Tapi kalau dengerin apa? Musik. Lagu. Semacam-macam. Wow. Senang. Musik itu bisa halal. Bisa haram. Bapak Ibu. Baina halal. Wal haram. As-saat-satuh. Barang bisa halal. Bisa haram. Itu musik. Maka saya sedang. Mencoba. Membuat lagu. Untuk da'wah tentunya. Judulnya. Mencari matahari. Di malam hari. Apa judulnya Pak? Bisa enggak ada matahari. Saking susahnya. Mencari keadilan. Maka. Wah. Enggak mungkin Pak Ustaz. Masa ada matahari. Di malam hari. Nah inilah zaman jidnah. Zaman akhir. Bapak Ibu. Kita itu ngajar. Enggak seperti dulu. La'ayati alaikum zamanun. Ila'lili wa'atuh syarru minhu hatta talqorabakum. Kata Rasulullah. Akan datang suatu masa. Yang kedepannya. Lebih susah. Lebih buruk. Lebih fitnah. Sampai kapan hatta talqorabakum. Sampai kita bertemu dengan Allah. Mungkin Ibu yang sudah pensiun. Sudah merasakan. Bagaimana. Nuris-nuris dulu sama muris sekarang. Muris sekarang kan kalau diberitahu. Malah memberitahu. Dihomongi malah. Ngomongi. Dikongkong malah. Ngomong. Ini luar biasa ini. Pak Ustaz. Jangan ngomongkong deh. Iya susah. Ini zamannya. Dulu habis mahir. Mungkin Pak Ketua Komite sudah mengalami. Anak-anak kita. Nggak mau oncor. Maji. Sekarang habis mahir. Anak-anak kita. Wahabah. Ini namanya ketahuan jelas. Maka Bapak Ibu. Adil itu penting. Maka inilah. Hebatnya. Kalau kita itu. Bisa menggunakan. Ain yang tempat. Ain yang pertama tadi apa? Ilmu. Ain yang kedua? Amal. Ain yang ketiga? Adil. Ain yang tempat. Akan. Orang yang tidak bisa menggunakan akalnya. Maka dia tidak pernah merasa syukur. Merasa sabat. Dan merasa ikhlas. Sabar itu. Bapak Ibu. Ada empat. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika banyak nikmat. Sabar ketika banyak fitnah. Seperti ini. Ini fitnah. Insya Allah. Saya ulangi. Sabar ketika dapat musibah. Yang kedua. Sabar ketika banyak nikmat. Yang ketiga. Sabar ketika banyak masyarakat. Masyarakat. Insya Allah. Albu gila itu. Dan ini harus kita raih. Bapak Ibu. Sabar ketika dapat musibah. Itu dalam akuran banyak. Sabar ketika dapat musibah. Itu kembalinya kepada apa? Ahlul itu. Mana mungkin kita menjadi ahlul itu. Kalau kita itu selalu mengeluh. Ketika diberi musibah. Semua manusia itu sama. Bapak Ibu akan di uji. Maka hari ini. Bismillah. Bisa enggak. Kalau kita sakit. Enggak meluh. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu. Halo. Larau untuk. Jangan meluh. Bisa enggak. Ganti geluhan kita. Dengan mikir kepada Allah. Ini orang yang berakal. Seperti itu. Rabbana mafalak tahada badillah. Ini orang yang berakal. Atau yang luar. Sabar ketika banyak. Banyak maksiat. Ibu-ibu nanti ada pemimpin ahli surga. Wanita-wanita pemimpin wanita. Yaitu istrinya Fir'on salah satunya. Di saat Fir'on menganggap dirinya Tuhan. Justru istrinya Fir'on. Siapa istrinya Fir'on? Asia. Dia tetap tegak. Itu namanya asobro alin ma'asyat. Inilah yang jadi ahlul taqwa. Ahlul taqwa. Sabar ketika banyak nikmat. Ini kita banyak nikmat ya. Bapak-Ibu kalau kita sabar banyak nikmat. Itu contohnya pemimpin wanita Khotija. Khotija itu kalau sekarang itu miliarder. Tapi hartanya, fasilitasnya untuk dakwa. Maka hari ini Bapak-Ibu siapapun kita punya mobil, punya rumah, punya harta. Fasilitas itu untuk mendekati kepada Allah. Maka dia akan sukses menjadi orang yang ahlu suhud. Nah yang keempat. Ini yang ingin saya tekankan pada pertemuan hari ini. Sabar ketika dalam panggilan taqwa. Puasa itu orang yang sabar. Tapi berusaha bagian. Puasa itu berusaha bagian dari sabar. Jadi puasa sama sabar, Derajatnya lebih tinggi dari orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan ada di sholat. Orang yang sabar berhenti taat kepada Allah. Orang yang seperti ini akan diahlul istiqomah. Jadi jarang mudah-mudahan istiqomah. Enggak bisa kalau kita gak sabar ketika ada panggilan taat. Hari ini Bapak-Ibu harta melimpa. Lihatlah di Palestina sana. Anak-anak berbentuknya banyak yang kukur. Ibu-ibu yang sedang menghafal Quran sama anaknya. Dipo hati suhada. Hari ini rumah sakit. Indonesia yang di sana dipong. Maka kami mari bergerak. Laisismu. Kami telah menginfakan 1 miliar. Sementara baru 1 miliar rupiah. Ya untuk dendemi rumah sakit yang di Palestina sana. Bapak-Ibu. Hari ini mungkin Bapak-Ibu mau beli mobil baru. Atau mau beli motor baru. Atau mau beli rumah baru. Sabar dalam taat. Ambillah sebagian. Untuk berikan kepada saudara kita yang sedang menderita di Balistina. Kita itu punya sifat Al-Hirsu. Al-Hirsu itu gak pernah cukup. Wisuli Sici pengennya? Wisuli Loro pengennya? Papat. Wisuli Papat pengennya? 16. Terus sekali. Wajar lah Bapak-Bapak. Ini wajar saya juga laki-laki. Kita kadang-kadang sudah punya istri santai. Luar biasa. Tapi yang belum. Womka yang SCBE tertarik. Wajar. Tinggal kita mau kayak apa? Mau kayak ayam? Atau ayam? Atau mau kayak bebek? Bebek tau ya? Atau mau kayak burung darah? Ayam itu Maaf ya. Hasil kerjasama dengan istrinya. Habis itu Dia berkhianat. Istrinya lagi Lagi apa? Gendok. Lagi ngangremi. Apakah Sang Jago Nemeni gak? Enggak. Malah agam-agam Nyari istri lain Di depan istrinya Itu jago. Jangan seperti ayam. Kesetiaannya enggak. Banyak orang yang seperti Jago di akhir-akhir ini. Kita jangan serahkan pendidikan Hanya sama Ibu. Justru di Al-Quran itu Banyak justru Dari ayah. Nah kita sebagai ayah Kadang-kadang sombong. Kita kan udah kerja. Udah cari nafkah. Lukman. Itu laki-laki. Ibrahim. Laki-laki. Hampir di Al-Quran itu Justru yang paling berperan Dalam pendidikan itu Bapak-bapak. Maka jangan seperti Bebek. Bebek tahu ya Kalau habis nendok Yang rengi enggak Bebek. Enggak ada. Persis seperti orang Zaman sekarang Kadang-kadang gitu. Nyusimutin dititna Enggak sampai gitu. Tapi kadang-kadang Dia itu enggak punya Perasaan bagaimana Agar anak itu Dititit bareng-bareng Sama orang tua. Ini zaman sekarang itu. Kita pengen Seperti sejoli Burung darah. Bapak-Ibu Lihatlah burung darah. Dia Bertelur Laki-lakinya Yang temen nih Lihat itu Nemeni Sampai benar-benar Punya anak Dia temeni Cari makanan Bereng Laki-laki Perbuat Dan zaman sekarang Bapak-Ibu Burung Banyak Tinggal itu Dimanfaatkan Dengan baik Saking sejoninya Burung darah Maka simbol Kecantian Keabedikan Cinta yang abadi Itu adalah Disimbolkan dengan Burung darah Mulai Bapak-Ibu Setelah Setelah Hidul Fitri Setelah Hidul Fitri Yang saya sampaikan Kata kuncinya Tiga Sabar Syukur Ikhlas Tentu Tiga-tiga ini Saya tidak bisa Bicarakan Secara maksimal Nah sabar ini Tidak ada Batasnya Sampai Benar-benar Kita masuk Surga Ini kalau ada Mengarakan Saya sudah Sabar Dari pertama Diangkat Sampai sekarang Pensi Tidak ada Sabar Sampai meninggal dunia Sampai Dijemput oleh Malaikat Sebelum masuk Itu surga Pengucapan Malaikat Salamun Alaikum Bima Sobarto Bani Maubadah Selamat Kamu di dunia itu Bisa sabar Maka Bapak Ibu Setelah ini Tolong dibuka Surat Tiga Belas Surat Tiga Belas Itu surat Arokdu Di rumah Dibuka Karena gak cukup Waktunya Ayat Dua puluh Sampai Dua puluh Empat Kalau kita pengen Orang tua kita Masuk surga Kalau kita pengen Anak kita Masuk surga Kalau kita pengen Teman-teman kerja Kita masuk surga Amalkan Mulai Ayat Dua puluh Sampai Dua puluh Empat Di antaranya Al-lazina yasiluna Ma'amaradahu Bihi ayyusala Itu orang yang Terus menyambung Silaturahil Di saat Kita itu Dalam segala Keajaan Inilah Hakikat Halal Siapa yang Yang dilapangkan Rezekinya Dipanjangkan Umurnya Sambung Silaturahil Boleh jadi Karena Purnah tugas Ibu gak bisa Datang ke sini Lagi Tapi Silaturahil Tidak boleh Kutus Nah Ayat Kulul Jannah Mau Fati Rahim Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Memutus Silaturahil Nah Inilah Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Saya Tidak Ingin Menguruhi Tapi Menyampaikan Berbagi Setelah Ramadu Ini Selesai Karena Satu hari Di bulan Kepuasa Satu hari Itu akan Dijauhkan Aliyah Allah Sejauh 70 Tahun Perjalanan Siapa yang berpuasa Satu hari Sejadi Jalan Allah Maka Dijauhkan Dari Neraka Sejauh 70 Tahun Perjalanan Kalau kita Alhamdulillah Kemarin 30 Hari Berpuasa Allah Terima 30 Kali 70 Berapa Berapa 2100 Tahun Alias Tidak Masuk Meraka Maka Setelah Ini Sabar Dalam Saat Saya Sampaikan Di bulan Jawal Ada Puasa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Man Salma Ramadhan Siapa yang Berpuasa Di bulan Ramadhan Suma Adba'ah Husid Dan Min Sawalin Kemudian Diikuti 6 hari Di bulan Sawal Karena Kasih Al-Dahri Maka Puasanya Dihitung Satu Tahun Bayangkan Allah Kasih Nilai 365 Kali 70 Berapa Pak Anggil Teman Nah Ini Maka Setelah Ini Kira-kira Sanggup Puasa Sawal 6 hari Halo Bisa Bisa ya Bisa ya Bisa ya Bisa ya Sawal Anggil Ya Kan puasa Dindang Halal Dihala Kan puasa Hanya si Tamu Teka Kan Langgilan Maka Masih Ada Waktu Yang Terbaik Untuk Ibibu Yang Terbaik Nyawur 6 hari Sawal Nah Insyaallah Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bisa memberi Bagaimana Kita itu Semangat Dalam Menggapai Cita-cita Kepada Allah Di Qusnul Qatimah Al-Ahithi Niyah Waqill Niyatin Saliha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Allah Masjid Alhamdulillahirrahim 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 Allahumma Al-Fatiha Bismuslimin Wal-Muslimat Wal-Huminin Wal-Huminat Al-Hayyai Minhum Wal-Amba Ya Allah Hari ini Kami berkumpul Di tempat yang baik ini Di tempat yang Insyaallah Memberikan keberkahan Karena itu Ya Allah Khususnya yang hadir Pada saat ini Janganlah Kau belokan hati Kau beri petunjuk Lembutkan hatinya Mungkin Diantara kita Ada salah Ada dosa Ada dosa Karena kita Bukan malaikat Karena itu Ya Allah Jadi relung Yang paling dalam Izinkanlah kami Untuk meminta maaf Dan memberi maaf Allahumma Alhamdulillahirrahim Lembutkanlah hati kami Wa aslih Dataku Satukanlah Di antara kami Wahdina Subul Salam Tutupilah kami Dalam jalan yang selamat Selamatkanlah kami Dan kegelapan Menuju sahaya Wajanibnalfawaiz Amadzohar Wala Wabbaton Jokona dosa Masih kesalahan Bagi yang nampak Kata tersungguh Wabbaton Berilah keberkahan Pada pendengaran kami Wa aslih Pada penglihatan kami Wa kuludina Pada hati kami Wa abayina Wa umahatina Ya Allah Berilah keberkahan Pada ayah Dan ibu kami Kalau hari ini Ayah dan ibu kami Sudah tiada Lapangkanlah Kuburnya Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa Ya Allah Gantilah keluarga Yang lebih baik Dan keluarga Di dunia Yang sering menyakiti Kalau hari ini Orang tua kami Ada yang sakit Angkatlah sakitnya Ya Allah Kami ingin Sisa-sisa umurnya Ini berbakti Kepada pendengaran Tua Allahumma Rabbil Nas Adhidil Rasha Isyata Syafi La sifat In la sifat Uka sifat La yugotir Ushakoma Ya Allah Kami yang hadir Adalah Para guru Para Pembela Ilmu Karena itu Ya Allah Kami memohon Kepada engkau Di hari yang baik ini Allahumma Jal Awladina Wadzriyatina Wadalamidana Min ahli ilmi Jadikanlah Anak kami Keturunan kami Dan murid-murid kami Menjadi ahli ilmu Wa ahli Al-Quran Jadi ahli Al-Quran Wa ahli Salat Jadi ahli Salat Wa ahli Ibadah Jadi ahli Ibadah Wa ahli Al-Akhlaq Ahlaknya baik Wadzriyatina Wadalamidana Janganlah Jadikan anak kami Keturunan kami Murid-murid kami Min ahli al-Masyia Wahli syar Wahli doid Innaka ala Kuddi syek In khutir Allahumma Isal Islam Wal muslimin Wahila sirka Wal musrikin Wa tambir Aadha Aadha Adhin Ya Allahumma Kami Min khusnul Khatimah Ya Allahumma Karena itu Ya Allahumma Berilah kami Kesabaran Berilah kami Kekuatan Untuk bersyukur Dan berilah kami Di sisa Sisa umur ini Untuk terus ikhlas Allahumma Allahumma Ajirna Min hissi dunya Wadidh Al-Afirah Allahumma Ahsin Akibatana Fil Umuri Kulliha Wajirna Min hissi dunya Wadidh Al-Afirah Rabbana Dalam Nampusana Wa Innam Tawfirlana Watarhamnalan Akunanan Al-Fasirin Rabbana Dina Biktin Ya Sanat Al-Firah Radia Sanat Tawqin Adaf Al-Fennat Wadidh Al-Firah Al-Firah Ya Asis Al-Firah Wassallah Allahumma Al-Muhammad Subhan Al-Firah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh